Menu pagi-pagi hari ini. Kukutua kamu! Kukutua! Hah? Malin? Malin? Ini Mas Ibe, ini gambarnya dari scan gitu atau bitlucky sendiri? Kayaknya scan ini ya? Enggak, digambar lagi. Oh, digambar lagi? Iya, digambar lagi. Ooooooh! Jadi ada juga banget nih yang gambar ya? Security! Security! Ada yang ngolong disini ya? Akuin aku aja! Kamu! Kau anak-anak disitu! Kau anak-anak disitu! Oh! Kau anak-anak menurut aku ini! Eh! Kenapa menurut anda itu hoax? Iya biasa. Bagus banget. Bagus itu hoax! Coba dia! Ambo rangkayu. Apa aja Ambo punya? Rumah kadang tiga Apa lagi? Onde mandi Mobil awak sampai empat Empat mobil awak Nggak ada rodanya semua Orang kaya Malin Enak aja Ambo dipanggil Malin Malin Siapa? Bunda Malin Mana mungkin Ambo punya Bunda Malin lupa sama Bunda Aku tidak punya ibu seperti kau Malin kau sombong sekolah Sekali sekolah Ambo udah jadi orang kayu sekarang Bunda sakit hati Sakit hati Sakit hati Sombong sekali kamu Malin Tidak mengakui Bundamu Malin Bunda capek Bunda capek Bikin nasi wuduk Tangan panjang berapa? Tangan pendek berapa? Tangan panjang 15 ribu Jangan makan malah Bunda 14 ribu Tangan panjang Jangan ngejak omong sama aku Aku orang kayu Malin kamu sembung kali Kukutua kamu Kukutua kamu Kukutua Malin kamu Malin kamu jadi batu Malin kamu jadi batu Pesan moral dari ini Kita gak boleh malu Apapun kondisi Orang tua kita Jangan durhaka Dan akhirnya Malin kundang dikutuk menjadi batu Pak Udah belum pak Pegel nih pak Oh Terima kasih ya pak ya Mantap kali Mantap kali Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga teater kita ini bisa menang Dalam pengobat Amin Terima kasih Terima kasih Pagi-pagi Semangat Ambo Udah 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 Ambo lapar Ini apa nih Ambo punya kawan yang punya makanan-makanan padang Udah 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 Mau makan apa Nih Sini Ah Selamat dulu Nasi goreng padang Soto padang Ini goreng Waduh Bak kawan Nyo Eh Elok-elok saja Ah Iko kamar Ah Iko 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 wise Iko wise Saya Somi saja Yang padang Saya tahu bisa Iya Daga apa Nasi goreng padang Soto padang Digoreng padang Apa bedanya Nasi goreng padang Sama yang lain Yang jelas Rasanya beda Beda Terus bumbu juga beda Udah dari padang Iyo Asli dari padang Iyo Dimana padangnya Padang pariaman Padang kota Padang Beda Mambo Sama suami Iko Padang pariaman Padang pariaman Ketinggian Padang pasir Padang pasir Coba dulu lah Ada yang ngasih goreng Aduh Coba 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 Tendeng paru Tendeng paru 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 Enak banget Kalau gastro Bro Kalau soto padang Apa sih bedanya Dia kata Kalau gak salah Merah gitu ya Merah Oh gak yang merah Aku gak coba kerupuknya aja Ini mencoba Soto padang Iya Biar semuanya Pada lihat Soto padang itu Bentuknya seperti apa Apa Tunggu santai ini Iya Tapi gak ngomong-ngomong soal Masa dengan padang Ternyata warung padang itu Gak cuma ada di Indonesia Ada di mana Warung padang itu Sudah go Internasional Widi Gak percaya Nih kita kasih lihat videonya Mencari makanan Indonesia Di Inggris Semakin dimudahkan Dengan adanya Warung padang Yang berlokasi Di Prince of Wales Scott Lidget Crescent Bermonsi London Meski di depan warung Tertulis padang spesial Namun sajian menunya Tidak hanya Makanan padang saja Ada ragam makanan lain Seperti olahan tempe Gado-gado Ayam penyet Bakso Soto Dan masih banyak lagi Harganya cukup terjangkau Mulai yang termurah Berupa makanan pembuka Atau cemilan Seharga 2 euro Atau sekitar 30 ribu rupiah Hingga yang termahal Rendang padang komplit Seharga 10,5 euro Atau sekitar 210 ribu rupiah Bagi kantong mahasiswa Menu nasi padang rendang Seharga 7 euro Atau sekitar 140 ribu rupiah Lebih dari cukup Sebagai pengobat kangen Makanan Indonesia Yang bercita rasa otentik Selain dijadikan Tempat berkumpul Warga Indonesia Di London Seperti saya Tempat ini juga Banyak dikunjungi Oleh warga negara tetangga Seperti dari Malaysia Singapura Brunei Dan Timor Leste Selain itu Warga asli London Pun banyak yang Berkunjung ke warung padang Yang buka setiap hari Dari pagi Hingga malam ini Di luar negeri Sudah ada Di Amerika ada Di Jepang ada Di China ada Ini satu porsi Berapa ada Nusi goreng? 8 balai ribu 8 balai 8 balai 18-19 ribu Dan paling jago Kalau udah bawa piring Banyak-banyak Wih ya segini-gini Waduh Gampang Itu gak biasa kali Skillnya tuh gak biasa Gak biasa Di restoran padang tuh Yang kayak bawa-bawa piring gitu Itu gak bisa sembarangan Itu harus keperhatian Nah ini buat jadi pelayan Di warung padang itu Ternyata tidak gampang Dia harus bisa bawa piring yang banyak Di tangan kanan kirinya Lalu kemudian Menurut dosen Universitas Andalas Nusirwa Effendi Warung padang itu Sejenis fast food Atau makanan cepat Sajinya di Indonesia Jadi pelayannya dituntut Bisa menyajikan makanan Dengan cepat Jadi biar cepat bawanya Sekali banyak Biar gak bolak-balik Dan buang waktu Makanya piringnya bisa dibawa Sampai 5 atau 3 piring di tangan tuh Kayaknya lebih deh Bisa 10 lebih deh Kayaknya Kalau misalnya lihat tuh 1,2,3,4,5,6 Satu tangan 10 lah Wuruh Ini gak mau ngomong rumah Makan padang Sebenernya di padang sendiri Ada gak sih? Kayaknya bukan Namanya bukan rumah makan padang deh Rumah makan kayaknya Kan itu udah di padang Udah di padang ya Apa? Ambo penasaran Itu Lihat itu Oh itu kuanyu Jadi pengen makan siang Buru-buru ini Ini sotoknya ya Nah jadi ternyata Di padang itu Warung makannya Tidak perlu lagi Dikasih nama Warung nasi padang Iya lah Karena kan itu Sudah ada di padang Bedanya Kalau di Jakarta Warung nasi padang Itu jualan masakan padangnya Tergolong umum Kalau di padang Menu warungnya Lebih spesifik Jadi masing-masing warung itu Punya spesialisasi tersendiri Di Sumatera Barat Juga kota-kotanya Jauh-jauh Jadi warung-warungnya Punya gaya sendiri-sendiri Yang berbeda-beda Isinya apa aja nih dak Ini isinya ada bihun Ada dendeng paru Pergedel tuh Cerikasnya pergedel Pergedel ya Oh mau telfon siapa? Ada-ada-ada Namanya Widya nih Kalau gak salah Halo Widya Halo pagi-pagi Pagi-pagi semangat Mbak Widya dari mana ini? Dari padang sayangnya Langsung dari padang ini? Langsung Wah hebat Masing-masingnya gimana nih Mbak Widya? Padangnya saya di Emang di kota padangnya Mbak Widya Nih kita lagi ngomongin Masakan padang nih Sebenernya di Di padang sendiri Ada tuh rumah makan padang gitu Banyak ya? Ada gak tulisan rumah makan padang gitu? Gak ada yang tulisannya Rumah makan padang Yang kayak di Salah itu gak ada Oh gak ada Jadi apa Gak ada Ke padang Ke padang gak bakalan ketemu Rumah makan padang tulisannya Kayak gitu Gak ada ya Rumah makan doang ya? Rumah makan doang Misalnya yang punya Mas Andre Paling rumah makan Namanya rumah makan Andre gitu ya Rumah makan SP Kayak gitu Gak ada Sama-sama Saya Sate padang juga Gak ada yang namanya Sate padang kayak gitu Gak ada sate padangnya ya Udah sate aja gitu ya Uni Widya terima kasih ya Uni Widya Oh iya Salah ya Salah Udah ada Uni-Uni di sana Semua Oke 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 Yo assalamualaikum Salam Salam Baper banget lu kek Mantap kan Wah Saya pernah disuruh nyobain Soto padang Menurut saya biasa saja Tapi kalau yang ini Enak banget Ini enak banget udah Sumpah Ini soto padangnya The best yang pernah saya temuin Nasi buahnya enak Ini enak lagi ya Ngomongin daerah Sumatera Barat Ternyata Sumatera Barat itu Bukan cuma menang Sama kulinernya doang Ini bukti bahwa Sumatera Barat juga mempunyai Tempat liburan yang Sangat asik-asik Dan indah Ini dia Meskipun gak sepanjang Gridwall yang ada di China Keindahan Gridwall Of Koto Gadang ini Gak kalah indahnya Dengan panjang 1,5 km Dan memiliki kurang lebih 320 buah anak tangga Gridwall of Koto Gadang ini Membentang dari Kabupaten Agam Hingga Kota Bukit Tinggi Melintasi Ngarai Sianok Sehingga pengunjung dapat Menikmati pemandangan Ngarai Sianok Dan yang paling penting nih guys Wisatawan tidak dipungut biaya Untuk bisa masuk ke gridwall ini Alias gratis Salah satu cara lain Buat nikmatin keindahan Ngarai Sianok nih guys Yaitu Offroad Offroad merupakan Cara lain buat kamu Yang suka dengan petualangan Di sini Kamu bisa mengembudikan Mobil sendiri Dengan didampingi Instruktur berpengalaman Ataupun sekedar Menjadi penumpang Mobil yang digunakan pun khusus Yang sudah dimodif Sedemikian rupa Untuk kenyamanan Dan keselamatan penumpang Saat offroad Udah satu porsi berapa ini Kalau Soto Padang 20 ribu Udah coba tebak nih Ada foto lukisan Coba itu Gambar bunga Atau gambar angsa Gambar apa ini Angsa Angsa ya Tapi itu bunga Yaudah Ntar-ntar kita jelasin Di design selanjutnya ya Nih kalau mau coba Mas tekannya Udah enti ya Langsung saja Mampir Di band hill ya Nanti kapan-kapan main lagi Aku pesen nanti buat acara Terima kasih banget Yang mana-mana no ya Tentang dibagi pagi Semangat